Seni menata tanaman dalam air atau aquascape di Indonesia masih tergolong langka. Namun di Tuban, seni tersebut sudah banyak peminatnya. Bahkan dengan bahan bekas, seorang pengrajin dapat mengubah akwarium usang menjadi pemandangan bawah laut yang indah dan menabjubkan. Berikut liputannya. Pemandangan yang eksotis ini bukan ada di dasar laut. Perbukitan hijau dan tumbuhan yang menghiasi hanya sebuah taman buatan yang ada dalam akwarium ini atau aquascape, seni menata taman dalam air. Keindahan aquascape, hasil karya Nanang Istiawan, warga desa Jarorejo, kejamatan Kerek cukup dikenal luas. Kemampuannya memindahkan benda-benda ke dalam akwarium membuat hasil karyanya tampak hidup. Aquascape ini hanya memanfaatkan bahan bekas. Nanang merakit tabung udara dan lampu akwarium sendiri. Bahkan, tanaman hias yang digunakan juga hasil budidaya sendiri, sehingga harga aquascape yang ditawarkan bisa jauh lebih murah. Pemesan pun sudah sampai luar provinsi, seperti Kalimantan dan Jawa Tengah. Harga yang ditawarkan untuk sebuah aquascape antara 500 ribu sampai puluhan juta rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kerumitan. Ini mau pesen aquascape untuk di rumah dan untuk di kantor. Kenapa sih mas kok milih aquascape? Aquascape di sini harganya lebih murah, karena rata-rata buatan sendiri, bukan pabrikan. Untuk membuat sebuah aquascape, nanang membutuhkan waktu satu hari. Proses tersebut adalah penataan batu dan tubuhan hidup, karena membutuhkan ketelitian. Setelah semua bahan tertata, baru akwarium diisi air. Selanjutnya, ditambah lampu agar bagian dalam akwarium terlihat jelas dari luar. Sebelumnya ya pakai batu-batu biasa mas, pakai bahan-bahan biasa. Cuma sekarang lama-kelamaan jadi kepikiran bagaimana sebisa mungkin saya menekan biaya biar agar lebih murah. Nanang tidak memiliki pelatihan khusus membuat aquascape ini. Dia hanya belajar otodidak dari berbagai video di channel Youtube. Saat ini keahliannya membuat aquascape sudah bisa memberinya penghidupan lebih dari cukup. Dalam sebulan, nanang bisa mendapat omset di atas 10 juta rupiah. Bagaimana Anda tertarik membuat aquascape? Dian Fajar Arianto, Tuban